Terima kasih. 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 saat ini, 9 negara diundang di kegiatan di Jakarta, 1 negara memang tidak diundang, yaitu Myanmar, karena tantangan demokrasinya, dan kita berharap dengan pertemuan AIPA ke-44 ini, betul-betul ingin menguatkan, meneguhkan kembali peran parlemen untuk menjaga demokrasi, menjaga kestabilan kawasan agar tetap damai, dan menjaga prosperity kawasan, atau prosperity itu kesejahteraan kawasan, karena kita melihat ASEAN ini sesuai tema pemerintah, yaitu epicentrum of growth, nah jangan sampai growth ini hanya dinikmati kekuatan besar saja, atau kekuatan dari luar tapi growth ini justru harus menerapkan konsep green economy bagaimana growthnya secara sustainable, memberikan support kepada manusia atau masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak muda dan yang terakhir, lingkungan terjaga jadi, kalau saya summarize konsep daripada yang disampaikan pemerintah, penekanan pada peningkatan pertumbuhan dan growth itu baik tapi parlemen memberikan perspektif yang lebih komprehensif, yaitu perspektif green economy, agar apa? agar prosperity, pertumbuhan agar kedua, people masyarakat, baik perempuan maupun anak muda, agar planet bumi yang terjaga lingkungannya, agar tiga-tiganya bisa betul-betul terjaga baik tidak hanya terfokus kepada pertumbuhan yang justru mungkin meninggalkan inklusifitas keterlibat masyarakat dan mereka menjadi pelaku utama justru jangan sampai mereka jadi penonton bahkan lingkungan, jangan sampai tidak terjaga nanti akan merugikan juga karena anak cucu kita akan mendapatkan lingkungan yang mungkin buruk adanya tadi pertanyaannya tentang resolusi kita sudah mencapai 30 resolusi baik di women parliamentarian yang kedua young parliamentarian yang ketiga mungkin komite yang merubungkan politik komite ekonomi, komite sosial dan yang terpenting terakhir adalah komite dari bidang organisasi tapi juga kita mendapatkan banyak masukan juga dari negara-negara observer yang memang ingin engage dengan kawasan Asia Tenggara ini khususnya Parlemen Asia Tenggara yaitu AIPA ini dan memang disitu kita selalu mengingatkan dan mendekankan bahwa engagement dengan negara-negara lain atau organisasi internasional lain itu begitu penting untuk kawasan ini karena tujuan kita adalah agar mereka juga mengenal kawasan ini dan ikut menjaga ketamaian dan perdamaian stabilitasnya yang kedua mereka juga bisa engage dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya nah di berbagai resolusi itu esensinya adalah dalam women parliamentarian itu kita ketahui bahwa keturunan libatan perempuan dalam berbagai hal khususnya politik harus ditingkatkan nah perempuan ini selama ini mungkin lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang non-politik nah kita encourage agar ASEAN ini punya satu komitmen melakukan affirmative action dengan memberikan ruang kepada perempuan minimal ke depannya 30% kuota untuk di parlemen itu perempuan bisa hadir di parlemen yang parlementarian juga sama bahwa yang tadinya saya sebetulnya chairing di komite organisasi yang tadinya yang parlement ini hanya komite yang sifatnya hanya dibuat begitu saja sifatnya hanya komite yang hanya dihadirkan kalau dibutuhkan tapi kita putuskan di komite organisasi menjadi komite tetap yaitu komite yang parlementarian atau parlement muda nah disamping itu juga komite organisasi juga memutuskan penambahan observer tadi dari 20 observer sebelumnya tahun lalu sekarang sudah menjadi 23 observer jadi ada 20 negara observer yang masuk di AIPA dan 3 negara baru yang kita putuskan dan kita adopt dalam sidang penutupan second plenary hari ini ada 3 negara yaitu Turki, Armenia, dan yang ketiga adalah Kuba nah tentu kita melihat centrality asiana begitu kuat ke depan dan penting sehingga kita sudah berkomitmen dengan anggota AIPA yang sekarang ada jumlahnya 10 dan ke depan mungkin ada penambahan dari Timor-Leste mereka hanya sekadang baru menjadi observer tapi Timor-Leste mereka sudah menunjukkan komitmen dan mengatakan komitmen untuk masuk di AIPA ya tentu kita berharap soliditas, unity dan juga bagaimana kita mengkonsolidasi semua kekuatan untuk kita gaungkan bersama contohnya apa? di ASEAN atau Asia Tenggara kita memiliki potensi, berbagai potensi yang luar biasa produk-produk kita, sawit, nikel mungkin negara lain fokusnya mungkin kayak Vietnam memiliki, sudah punya industri mobil listrik yang begitu luar biasa saya pernah sampaikan dalam pertemuan dengan Presiden National Assembly atau Ketua Parlemennya, apa namanya, Vietnam dan dalam forum ekonomi atau bisnis dan kebetulan saya menjadi salah satu narasumber keynote mewakili BKSAP dan Komisi 6 saya sampaikan di situ harus ada implementasi nyata yang konkret untuk pelaksanaan-pelaksanaan resolusi ini contoh simple Vietnam telah mengeluarkan mobil renewable bateri electric vehicle kita harus dorong itu kalau bisa menjadi mobil kawasan ASEAN ibaratnya airbus, airbus pesawat itu dari Eropa jadi pembuatan spare partnya di seluruh Eropa jadi mereka pasarkan seluruh dunia nah ini kan contohnya ada nih mungkin mobil listrik, bateri electric vehicle Vietnam ini bisa kita coba untuk menjadi kendaraan listrik di kawasan ASEAN dengan branding kawasan dengan begitu Indonesia bisa mensupply baterinya karena kita punya reserve nikel yang begitu besar negara lain bisa membuat spare partnya sehingga kendaraan ini betul-betul dibuat oleh ASEAN jika dipasarkan di ASEAN sendiri ASEAN punya market atau ASEAN Tenggara punya market itu 650 juta lebih berarti ini umurannya sudah mulai masuk ke ranah green economy nih Pak ya betul nah nanti kita akan bahas lebih lanjut kayak green economy tapi tahan dulu Pak Puto karena kita harus berdek sejenak nih Pak Puto semangat sekali dan saya juga semangat-semangat mendengarkan nanti kita akan kembali lagi untuk membahas bersama dengan Pak Puto jadi pastikan Anda jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di TVN Parlemen terima kasih selamat menikmati 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 dalam akselerasi dari penerapan resolusi ini yang berhubungan dengan agar produk-produk kawasan ASEAN itu dikawal secara komunikasi dan pemberitaan sosialisasinya oleh negara-negara ASEAN. Contoh Indonesia dan beberapa negara ASEAN memiliki palm oil atau sawit. Memang Uni Eropa sering melakukan yang namanya bad publicity kepada sawit kita. Nah inilah kita dorong agar ASEAN ini memiliki soliditas. Pada saat satu negara punya produk, mereka harus mendukung mempromosikan produk ini. Nah kalau satu negara ini menghasilkan produk, kalaupun ada produk dari luar mungkin lebih cepat masuk ke negara mereka, tetap harus ASEAN first. Jadi bagaimana membeli produk produk ini langsung dari negara-negara di kawasan ASEAN. Kalau dulu kita berpikir produk Indonesia, di atas itu kita berpikir dengan bagaimana saling menghargai, mengkonsumsi produk ASEAN, negara-negara di ASEAN ini. Nah tentu hal ini menjadi penting untuk menjadi implementasi resolusi-resolusi tadi, yang memang saya pikir harus diakselerasi, dan pemerintah disitu menjadi subyek daripada pelakunya. Dan kita sebagai parlemen sudah membuat satu bridge jembatan untuk bisa peningkatan akselerasi itu dalam berbagai bidang yang saya sebutkan tadi. Nah dalam bidang green economy lainnya, kita ketahui memang agar kawasan ASEAN ini terus menjaga sustenabilitasnya. Karena kita ada isu yang menarik menyangkut nuklir power, reaktor. Kita ingin free zone dari nuklir. Kita juga ingin bebas narkoba di kawasan ASEAN ini, Asia Tenggara ini. Nah itu yang kita selalu lakukan, komitmen di AIPA, untuk terus agar bisa terimplementasikan dengan baik. Memang resolusinya ada 30, tapi banyak resolusi tadi yang di bidang komite organisasi. Nah komite organisasi juga melihat bagaimana organisasi AIPA-nya agar semakin solid dan kuat. Kita juga membangun task force, kita membangun working group untuk membuat satu guideline atau tata cara engagement dengan negara-negara observer. Karena apa? Jangan sampai kita itu negara observer hadir dengan kepentingannya, kita di AIPA harus punya task force, working group, untuk memilih negara-negara observer ini untuk kepentingan negara-negara Asia Tenggara. Nah parlemen ASEAN ini atau AIPA ini justru ikut terlibat di situ. Sehingga negara-negara di kawasan ASEAN justru tidak hanya menunggu bola atau menunggu engagement negara lain, tapi kita harus engage ke negara lain untuk mendapatkan memperjuang kepentingan kawasan maupun kepentingan Indonesia kita. Nah di sisi lain juga ada sebuah resolusi yang saya pikir sangat penting yang kita capai, yaitu bagaimana agar kawasan di apa namanya Asia Tenggara ini betul-betul kita itu memiliki komitmen yang sama dalam soliditas, dalam komitmen kita untuk menjaga kekeluargaan kita di sini dan satu yang menarik justru ada satu resolusi tentang mengganti lirik lagu daripada AIPA Anthem. Nah itu menarik tadi kemarin saya memimpin juga isu yang menarik dan sebetulnya lagu ini adalah lagu bersejarah. Tapi karena dinamiknya kawasan, karena parlemennya semakin apa namanya semakin kuat dan juga semakin bergerak lebih cepat tentu dibutuhkan satu perubahan-perubahan juga. Nah diawali dengan perubahan Anthem atau lagu itu dan memang semua setuju dalam forum Organisational Matter itu komite organisasi dan kita sedang membuat juga tim ad hoc yang akan membuat lagu lagu Anthem daripada AIPA ini. Nah jika kita rangkum semua ujungnya di mana? Ujungnya sebetulnya adalah ASEAN ini tidak bisa lagi hanya menjadi forum cultural forum kebudayaan forum yang sifatnya hanya bertemu setelah itu ada resolusi dan berhenti di sana. AIPA ini harus menjadi forum yang strategis untuk memperkuat soliditas kawasan forum yang strategis untuk membuat sebuah kebijakan penentu bagi kawasan lainnya ataupun global. Nah disini momentumnya kita dapatkan nah komitmennya sudah kita dapatkan tentu ke depan AIPA harus bekerja lebih keras lagi mengakselerasi anggota dan juga teman-teman di sekatariat AIPA untuk apa? Bekerja lebih work out of the book tidak business as usual. ASEAN tidak bisa lagi bekerja atau AIPA bekerja secara apa namanya business as usual tapi harus bekerja lebih konkret dan outside the box dengan harapan apa? Karena kawasannya begitu besar begitu penting banyak yang ingin engage jika hanya menunggu justru tidak akan banyak mendapatkan manfaat bagi kawasan ini sendiri dan memang momentumnya sekarang kita dorong ini kita bantu Lao untuk menjadi tuan rumah ke-45 dan harapannya apa? Cita-cita AIPA dari founding father dulunya baik dari sekretariat maupun presiden sebelumnya bisa kita terus wujudkan dan satu mimpi utama yang saya perlu sampaikan mungkin sebelum break ini ya bahwa ASEAN juga pernah memiliki komitmen untuk membuat ASEAN Parlement seperti European Parliament memang kemarin kita sudah sodorkan dalam pertemuan eksekutif komiti tentu kita masih menunggu dua anggota kita lagi satu Myanmar yang memang tidak diundang karena masalah demokrasi kedua adanya anggota baru masuk yaitu Timor Leste nah kita akan dudukan lagi nah memang ada yang setuju ada yang belum setuju Indonesia setuju Malaysia pasti setuju Filipina juga agak setuju tapi Singapura Brunei mereka masih bertanya karena penduduk mereka kan kecil komposisinya bagaimana nanti seperti di European Parliament apakah komposisi minimum minimum kuota anggota parlemennya bagaimana nah cita-cita ini pada saat AIPA ini dulunya jadi menjadi awalnya AIPU sudah pernah disampaikan dan saya secara pribadi sudah duduk bersama dengan Sekretari General of AIPA Ibu Siti Yanti untuk membahas ini dan saya meminta beliau jangan bekerja business as usual bekerja out of the box cari semua sekretari yes Sekretari General yang dulu dari pertama sampai ke beliau beliau katanya yang ke enam nah artinya cari semua memang ada dua yang sudah berpulang atau meninggal ada empat ini akan dicari untuk menemukan kembali roadmap blueprint dan konsep awal pembentukan AIPA yang dulunya namanya AIPO ini dan saya juga meminta pandangan-pandangan dari presiden AIPA yang sebelumnya untuk apa untuk menjadikan atau mendapatkan visi besar yang dulunya sangat besar sekarang mungkin agak terdegradasi karena banyaknya kepentingan masing-masing negara tentu kita harus kembali untuk mengembalikan untuk mengembalikan maruah dan juga back on the track dari AIPO itu nah saya ingin menekankan di sisi itu bahwa mungkin kita larut dalam konsep business as usual resolution tapi what's next implementation action synergy contribution semua dan pada ujungnya membuka kembali buku lama sejarah kita bagaimana awalnya terbentuk AIPA ini yang awalnya namanya AIPO kemana arahnya kemana visinya sekian kita ajak duduk dan nanti jika kita ketemukan formulasi bersama tentu akselerasi yang kita harapkan saya yakin dalam beberapa tahun ke depan bisa terwujud dan semakin solidnya ASEAN justru akan memberikan inspirasi bagi banyak kekuatan di negara-negara lain atau kawasan lain dan saya juga sangat setuju Pak tadi Pak Putri juga sudah menyampaikan bahwa AIPA ini jangan hanya nantinya jadi tradisional cultural saja tapi juga harus bagaimana tidak hanya menghasilkan resolusi namun juga implementasi dari resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam forum AIPA Pak Putri terima kasih banyak atas Pak Punya sukses selalu sehat-sehat selalu nanti kita bertemu lagi Pak terima kasih banyak sukses semua dan terima kasih ke teman-teman semua dari media semuanya sudah bekerja secara maksimal dan saya mendengar apresiasi yang luar biasa dari seluruh peserta bahwa Indonesia menjadi tuluhan rumah terbaik daripada kegiatan AIPA ini luar biasa baik Pak Putri terima kasih Pak Mirsa dengan demikian berakhirlah perbincangan saya bersama dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Putus Supat Marudana saya Edi Danamadan atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa terima kasih banyak Pak Putri terima kasih terima kasih terima kasih